Baik, untuk mengetahui kondisi terkini seputar hasil persidangan pra-peradilan, kami sudah terhubung dengan Nimada Landra di Gedung KPK. Ya Landra, bagaimana ada informasi apa? Ya Mbak Inji dan Tomi, memang saat ini di Gedung Komisi Pemberantasan Korumsi, para pimpinan KPK sedang mengadakan rapat pimpinan untuk membahas hasil sidang atau putusan pra-peradilan dari Komjenpol Budi Gunawan. Namun terkait pernyataan resmi yang akan disampaikan oleh KPK, baru akan nanti diumumkan pada sore hari setelah rapat pimpinan ini memang selesai. Dan Angie serta Tomi, untuk di KPK saat ini memang situasinya tidak seramai tadi, dan masa yang beraksi atau menunjukkan dukungannya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tidak terlihat lagi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan salah satu masa yang tergabung dari komunitas sepeda ontel dan juga para pelajar tadi sudah berangkat langsung menuju ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Jokowi Dodo. Dan mereka nanti mengatakan akan menanyakan atau meminta sikap tegas dari Presiden Jokowi Dodo terkait dengan putusan pra-peradilan Komjenpol Budi Gunawan. Angie juga Tomi, saat ini memang status dari Komjenpol Budi Gunawan, status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Karena memang hasil dari putusan pra-peradilan itu adalah mengabulkan permohonan pra-peradilan Budi Gunawan. Namun hingga saat ini memang sikap yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah meminta atau menyatakan peninjauan kembali untuk status tersangka Komjenpol Budi Gunawan. Namun memang pernyataan peninjauan kembali hanya didapat dari salah satu anggota dari tim pengacara KPK dan salah satu tim pengacara itu memang mengatakan salah satu agenda pada rapat pimpinan ini adalah membahas sikap selanjutnya. Di antara lain adalah akan mengajukan peninjauan kembali. Dan memang saat ini seluruh awak media sedang menanti pernyataan resmi dari pimpinan KPK terkait putusan dari pra-peradilan Komjenpol Budi Gunawan ini. Dan NG serta Tomi demikian yang dapat kami sampaikan untuk sementara situasi dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya itu tadi Nima Delantra melaporkan dari Gedung KPK Jakarta. Ya memang ini keputusan Sarpin Rizaldi terkait dengan menerimanya gugatan yang diajukan oleh Komjenpol Budi Gunawan ini menjadi kontroversial ya. Karena penerapan tersangka itu tidak bisa diajukan ke pra-peradilan seperti yang tertera dalam pasal 77 KUHAP. Hanya ada 6 hal yang akan diajukan ke pra-peradilan yaitu sah tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan serta soal ganti rugi dan rehabilitasi nama baik. Ya benar sekali dan seperti yang kita ketahui dari Lantra tadi bahwa sekarang pimpinan KPK sedang mengadakan rapat dan hasil rapatnya baru akan diumumkan nanti sore Tomi. Terima kasih. Terima kasih.